5 Bukti Arsi Hermansyah Layak Dinobatkan Jadi Kids Zaman Now Arsi Hermansyah menjelma menjadi salah satu anak paling populer di Indonesia. Seperti apa bukti-bukti nyata bahwa Arsi layak dinobatkan jadi bocah kekinian yang mengikuti tren alias Kids Zaman Now Berikut CumiCumi.com merangkum gaya Kids Zaman Now ala Arsi Fashion Gear Band K-Pop Melenggang dengan gaya penampilan ala Gear Band K-Pop. Arsi mencuri perhatian ketika bergaya di red carpet silet awat 2017. Arsi yang rambutnya dikunci R2 Kenakan jaket bomber merah hitam dengan hiasan bordir bergambar lebah dipadu dengan rok hitam. Tak lupa, stocking hitam jaring-jaring dan sepatu sneakers berwarna senada dengan bajunya juga. Makin membuat Arsi bergaya ala Gear Band K-Pop. Kacamata ala Lady Gaga. Selain gaya penampilan Arsi yang mirip Gear Band Korea. Kacamatanya entrik Arsi juga menambah wow penampilannya di carpet merah. Arsi kenakan kacamata dengan detail unik di bagian frame. Lengkap dengan hiasan tali menggantung dan manik-manik hitam di bagian sampingnya. Kenakan kacamata ala Lady Gaga. Arsi langsung berpose di depan kamera. Handphone Hello Kitty. Arsi memang masih kecil. Namun sebagai anak artis Arsi tak mau tampil biasa-biasa saja. Selain gaya penampilan ala Gear Band K-Pop hingga kacamata Lady Gaga. Arsi juga punya handphone lucu berwarna pink berbentuk kepala Hello Kitty. Walaupun hanya handphone mainan. Namun Arsi kerap membawa ponsel mainannya itu kemana-mana. Nyanyi lagu kekinian. Arsi memang suka bernyanyi dari kecil. Tak hanya lagu daerah hingga kebangsaan. Arsi juga kerap nyanyikan lagu kekinian yang sedang populer. Sempat jatuh cinta dengan lagu Oli Ash milik Adele Versace on the floor milik Bruno Mares. Kini Arsi kerajingan nyanyi lagu dangdut sayang milik Via Fallen. Banjir followers dan endorser. Arsi yang masih kecil juga sudah punya akun Instagram pribadi. Bahkan pengikutnya mencapai 2 jutaan. Dipastikan terus bertambah. Arsi memang selalu tampil mengemaskan dengan berbagai aksi lucunya di sosial media. Bahkan masih kecil saja. Bocah lucu itu sudah terima endorse beberapa produk yang bayarannya. Juga enggak murah.